Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2017 akan lebih baik dari pencapaian triwulan terakhir tahun lalu. BI melihat ekonomi berpeluang tumbuh di atas 5% pada triwulan pertama tahun ini. Proyeksi tersebut berdasarkan perkembangan sejumlah indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekspor Indonesia serta pemulihan konsumsi dalam negeri. Selain itu, nilai tukar rupiah yang stabil juga berdampak positif bagi pelaku usaha. Meski tidak signifikan, efek pilkada serentak di 101 daerah ikut menggairahkan perekonomian di daerah. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Yuda Agung menjelaskan ekonomi di Kalimantan dan Sumatera akan membaik seiring perbaikan harga komoditas yang terjadi sejak akhir tahun lalu. Sementara Jawa kalau kita lihat di triwulan 4 memang agak sedikit melemah terutama karena dampak dari pemotongan anggaran pemerintah kelihatan dari sektor konstruksi, kemudian juga sektor-sektor seperti hotel dan restoran dan sebagainya. Tapi secara umum kita lihat bahwa perbaikan ekonomi di triwulan 4 tampaknya akan berlanjut di triwulan 1 karena kita lihat juga harga komoditas masih terus membaik dan demandnya juga mengalami peningkatan.